Di tengah pandemi virus COVID-19 dan di bulan Ramadan, Persatuan Keluarga Indonesia Timur atau Perkit Kota Tanjung Pinang menggelar aksi sosial dengan membagikan paket sembako kepada sejumlah warga Tanjung Pinang yang membutuhkan. Pembagian sembako langsung dilakukan oleh Ketua Perkit Tanjung Pinang. Ada pun sebanyak 203 paket sembako yang dibagikan anggota Perkit Tanjung Pinang yang bernilai Rp130.000 per paketnya. Ketua Perkit Kota Tanjung Pinang Aziz Kasim mengatakan bahwa sembako yang dibagikan itu adalah amanah dari para donatur yang merupakan bantuan dari pengurus Perkit dan donatur luar lainnya. Sasaran sembako itu dibagikan kepada warga Indonesia Timur, Bali, NTB, Sulawesi, Maluku, NTT dan Papua yang tinggal di Kota Tanjung Pinang dan yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 Tanjung Pinang yang punya lahan, marilah kita juga mencoba dengan menanam untuk bisa menjaga ketahanan tahanan kita. Rizky Arianto, TV Kepri, dari Tanjung Pinang mengabarkan.